Intro Oke dan sekarang Sudah selesai Berarti untuk service kali ini Kita bisa bilang Berhasil ya Walaupun kita harus menghilangkan Bagian bluetoothnya Halo sedulur ketemu lagi di Virsa Digital hari ini Saatnya kita service lagi Disini ada Power kelas D Ampli mini ya Ini keluaran dari Fusi Audio Dengan seri ZK MT21 Ini kendalanya mati total Tidak ada indikator menyala Juga tidak ada suara sama sekali Bagi kalian yang mempunyai masalah yang sama Bisa simak video ini sampai selesai Semoga nantinya bisa membantu Permasalahan yang teman-teman alami Oke tapi sebelum itu silahkan Subscribe dulu ke channel Virsa Digital Biar lebih berkembang nantinya ya Biar saya lebih semangat Membuat konten-konten Seperti ini Bagi yang sering menanyakan Belinya dimana Nanti akan saya taruh link Di deskripsi ya Oke sekarang kita buka bagian tutup Dan langsung kita cek Bagian mana yang bermasalah Kita buka bagian tutup atas dulu Oke sudah kebuka Terus kita ambil sumber tegangan ya Disini saya menggunakan Adapter 13 volt Oke kita langsung tantap bagian sini Konektor Dan kita coba nyalakan Ternyata tidak ada indikator Yang nyala Biasanya disini ada led warna biru Itu akan menyala Saat kita matikan Atau saat kita hidupkan disini Seharusnya ada indikator yang Menyala Ternyata disini tidak ada Indikator yang menyala sama sekali Untuk pengecekan tahap awal Alangkah baiknya Kita tes bagian tegangan dulu Saya buat Teman-teman yang sering menanyakan Kerusakannya dimana Kalian bisa simak video ini Biar tidak salah paham ya Oke disini saya menggunakan Tegangan 14 volt Oke disini ada Tegangan 14 volt 14 volt ya disini ya Ya 14 volt Terus di tegangan elko Kalian bisa cek Di tegangan elko Itu ada Ada tegangannya atau enggak Ternyata disini masih ada 13 volt Berarti aman ya Terus kita cek bagian Bawahnya lagi Bagian Elko disini Kita bisa cek Disini ada tegangan enggak ya Oke Kebaca 13 volt Berarti sumber tegangan Aman ya Disini kebaca 13 volt Terus bagian tune control Kita cek bagian kapasitor sini Elko Ini kebaca 13 volt Aman Disini 6 volt aman Berarti ada kemungkinan Di Bluetooth mungkin Kita cek lagi Oke disini Ada tegangan 12 volt Ternyata ada yang panas Bagian bluetooth IC dan IC 7805 ini Ada yang panas Biar kalian Tau Saya kasih plug ya Saya kasih plug Bagian Bluetooth Sini Oke disini Oke disini Saya kasih plug Dan Saya tancapkan Kalau plug Ini meleleh Berarti Dia Panas Nah Meleleh kan Dia mencair Berarti Bagian IC Bluetooth Panas Berlebih Dia mencair Ya kan Tuh Ya kan Ada kemungkinan Kerusakan ini Bagian Bluetooth Oke sekarang Kita coba Cabut aja Ya Isinya Soalnya Ini Panasnya Kayaknya Berlebih Banget Kita cabut Bagian IC Bluetooth Setelah IC Bluetooth Saya cabut Dan kita Coba Apakah IC regulator Ini masih Panas Atau Enggak Kalau Sudah Tidak Panas Berarti Yang Bermasalah Di IC Bluetooth Oke Kita Langsung Cabut Bagian IC Bluetooth Kita cabut Dulu Oke begini Cara saya Mencabut IC Bluetooth Ini buat kalian yang kesulitan Nyopot IC Bluetooth Bisa lihat Saya Mencabut Ya Waalaikumsalam Oke Sudah Saya cabut Bagian IC Untuk IC Bluetooth Sudah Saya cabut Saatnya Kita Jumper Bagian Output Audio Bagian LR Yang Tadinya Menggunakan Bluetooth Sekarang Akan Saya Jumper Langsung Menggunakan Jack Input Ini Kita Tinggal Kasih Jumper Ke Salah Satu IC Ini Yang Terhubung Ke Kapasitor Ini Oke Kita Langsung Gabung Ke Bagian Jack Sebelah Sini Setelah Itu Kita Jumper Bagian Tegangan 3V Menuju Ke TR Suite Ini TR Suite Ini Bekerja Sebagai Saklar Dia Kalau ada Tegangan Input Yang Dari Bluetooth 3V Dia Akan Menupply Tegangan Ke IC Nomor 2 Ini Jadi Dia Akan Nyala Kalau Tegangan 3V Dia Tidak Akan Menyala Oke Pokoknya Simak Terus Bagian Mana Aja Yang Harus Kita Jumper Kita Simak Bareng Bareng Oke Disini Sudah Saya Jumper Bagi Kalian Yang Kesulitan Mencari Jalur Untuk Menjamper Bisa Simak Di Video Ini Seperti Ini Dari Kaki Kakinya Saya Jumper Seperti Ini Yang Dua Ini Ini Bagian Audion LR Dari Cek Ini Masuk Ke Penso Terus Yang Ini Yang 3V Untuk Meng Supply Ke Bagian TR Vat Ini TR Suite Dan Disini Ada Jumper Satu Lagi Ini Saya Jumper Bagian Resistor Oke Pokoknya Ikut Tidak Cara Di Video Ini Insya Allah Yang Punya Permasalahan Ini Bisa Kelapa Oke Sekarang Kita Tes Apakah Bisa Nyala Atau Enggak Oke Bagian Speaker Sudah Tersambung Bagian Middle Dan Soft Buffer Sekarang Bagian Tegangan Kita Colokkan Oke Kita Coba Nyalakan Dan Ternyata Sudah Nyala Kita Coba Sentuh Bagian Input Nah Sudah Nyala Berarti Dia Sudah Bisa Digunakan Ini Bagian Input Subwoofer Ini Bagian Middle Oke Berhubung Disini Bluetoothnya Sudah Hilang Sudah Dicaput Tadi Dan Kita Harus Menggunakan Jack Input Seperti Ini Kita Coba Colok Bagian Sini Dan Satunya Kita Tancap Ke HP Oke Kita Coba Oke Sudah Berfungsi Bagian Subwoofer Saya Matikan Suaranya Cukup Clarity Ya Peninga oke dan sekarang sudah selesai berarti untuk service kali ini kita bisa bilang berhasil ya walaupun kita harus menghilangkan bagian bluetoothnya saya rasa cukup sekian terima kasih buat teman-teman semuanya yang menyimak video ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh